Wartel tidak sulit untuk ditanam karena tidak membutuhkan proses penyemayan benih terlebih dahulu. Pada umumnya, kebutuhan benih wortel untuk siap tanam dalam 1 hektare lahan tanam membutuhkan sekitar 3-5 kg per hektare benih. Dan sangat cocok apabila ditanam di daerah dataran tinggi di atas 1000 mdpl. Selain ditanam di daerah dataran tinggi, wortel juga bisa ditanam dan dibudidayakan di berbagai tempat asalkan tanahnya banyak humus dan gembur. Apalagi harga jual wortel masih cukup stabil dibandingkan dengan harga sayur lainnya dan kini harga jual di tingkat pertanian mencapai 5 ribu per kilogram. Winarto, 45 tahun, warga sumber urib kecamatan Selupurjang saat dibincangi rakyatbungkulu.com pada Kamis 10 Agustus 2023 membagikan tips menanam wortel. Ia mengatakan, lahan untuk menanam wortel haruslah tanah dengan tekstur tanah yang gembur yang bisa dibajak atau digarap dengan cangkul untuk mengeburkannya. Jika tekstur tanah yang keras akan menghambat pertumbuhan tanaman wortel itu sendiri. Agar tanaman wortel dapat tumbuh dengan maksimal, maka Anda bisa menambahkan pupuk tanah atau pupuk kompos berupa kohe ayam atau yang lainnya tergantung selera, ungkap Winarto. Konon, pemilihan bibit wortel harus diperhatikan dengan seksama. Kualitas bibit akan mempengaruhi hasil yang didapat. Untuk itu, Anda harus bisa memperoleh bibit wortel dengan kualitas terbaik. Untuk di daerah selupurjang, bibit wortel kualitas super secanting dibanderol seratus lima puluh ribu rupiah. Kira-kira beratnya mencapai lima ratus gram, terang Winarto. Keuntungan dari penanaman wortel, ialah tidak melakukan penyemayan. Langsung ditaburkan di atas gulutan yang sudah disediakan dengan metode garis pemanjang, sedalam dua sentimeter. Kemudian, langsung ditaburkan bibit wortel di dalam garis tersebut. Kemudian, tutup dengan sekam kohe ayam atau kohe ayam murni petelur. Sebaiknya ditanam di sore hari. Jika musim kemarau, bisa juga dengan disiram menggunakan tanki spray atau gembar pertanian. Waktu tumbuh wortel biasanya berkisar antara 10 hari. Pastikan pengairan cukup dan tidak tergenang air. Saat wortel berumur 1 bulan, kita mulai melakukan penyiangan rumput dan penyiangan benih wortel yang tumbuh berdekatan minimal jarak 8 cm untuk menghasilkan wortel tumbuh besar dan panjang.